Halo Anda jumpa lagi pada episode kali ini saya akan memperagakan ini cara menekuk akrilik tebal 2 mili dengan alat tekuk yang saya buat sendiri ini banyak cukup simple cukup mudah didapat yang paling utama itu banyak dulu adalah ini ya ini yang seperti senar gitar nah ini adalah pemanasnya ini terbuat dari kawat nikelin atau yang ada yang ada yang bilang kawat pijar kawat nikelin Hai eh itu belinya di toko komponen elektronik murah harganya terus Hai selain itu Anda bisa memanfaatkan ya ini kalau kalau saya ini saya buat dari ini ya saya nggak beli ini bekas apa itu bekas elemen sodir jadi kalau Anda punya sodir rusak itu bisa dipakai kawatnya itu kawat kawat email eh maaf kawat nikelin isinya atau elemen setelika juga bisa terus siapa itu elemen water heater yang biasa buat kopi itu celup dalam gelas atau bisa juga bekasnya Hai yang air panas dingin itu apa itu namanya itu ada air panas dan air dingin itu eh lupa nyebutin nah eh eh ya itulah pokoknya yang bikin air panas dan dingin hehehe lagi blank nih tiba-tiba ini lomar ini ah kucing-kucing kecil manis itu Hai itu kawat nikelin ini ini kawat bukan sembarang kawatnya ya bukan kawat biasa ya ini juga kawat nikelin ya ini besar nih ini total 8 ohm saya mau saya pakai untuk dan milut wah ini bukan kawat biasa ya tadi ini nanti kawat nikelin ini kita aliri tegangan 12 volt ini aki ini sebenarnya aku untuk sprayer untuk semprotan di sawah itu ya nanti anda bisa juga pakai aki sepeda motor juga biasa atau charger tuh eh charger terlalu kecil ya 12 volt 12 volt adaptor 12 volt itu juga bisa nanti ujung sana ujung kawat salah satunya ditantepin kutub negatif yang salah satunya nih ditantepin kutub positif lho apa enggak konselenda unda karena apa karena ini kawat nikelin itu kawat yang ada nilai resistansinya jadi ada tahanannya jadi ini kalau diukur pakai avometer juga bisa nih tadi enggak avometer enggak jeplak itu enggak ada nilai resistansinya untuk tiap-tiap ukuran diameternya coba pelajari di Google tentang kawat nikelin apa itu kawat nikelin terus itu ya anda kalau kawat nikelin ini di apa ya ujung negatif dan positif ditempelkan di aki atau kutub-kutubnya eh adaptor itu enggak enggak bakalan konslet paling dia cuman memercihkan bunga api itu aja ya coba kita buktikan ya ini plus dan ini ini men ya ya ini ini men ini plus ya paling cuma gini ya reaksinya anda nah cuma gini tak ya eh lain halnya kalau kita konsletkan eh ini ya ini aja ini 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 kan ada kawan daya ini juga ada kawannya mengandung kawatnya kalau biasa ya kabel ini kabel NGA ini kalau plus dan min kita gabungkan tuh reaksinya lain nggak nggak seperti itu tadi nge-charge ya coba ya plus dan min coba ya plus dan min hasilnya apa hmm lain ya kan kalau ini ada nilai tahanannya jadi ada hambatannya jadi cuman seperti apa ya konset tapi kecil-kecil aja nggak kayak tadi des gitu oke balik ke cara pembuatannya ini ya ini ya ini ini kalau saya kasih damping ini ya untuk pembatas ya ini jadi jarak antara-antara akrilik ini dengan kawat pijatnya ini ini satu mili ini berjarak satu mili ini ya ini ini kebetulan saya punya api apa kita hundo ini saya pakai kalau enggak ada kayu juga enggak apa-apa enggak pakai ini pun juga enggak apa-apa jadi nanti akriliknya di dilewatkan bawahnya ini apa istilahnya kalau bahasa Dewa di berhubung di berhubungkan berhubung ya lewat lewat bawahnya ini misalnya ini akrilik misalnya ini akrilik lewat bawahnya lewat bawah ini berjalan satu satu mili ya lewat bawahnya gini enggak apa-apa atau langsung dipanggangkan di atasnya gini dipegangin gini itu juga enggak apa-apa ini cuma sebagai dampingan aja biar mudah kita meletakkan ini kita nggak capek kita letakkan gini aja nanti dan jangan lupa dikasih per ya sini ada per ini ada per-per tarik per ada dua jenis ya per-tarik dan per tekan yang kita pakai adalah per-tarik jadi fungsinya untuk ditarik namanya juga per-tarik Hai kenapa kita kasih kita kasih per kalau enggak kita kasih per ini nanti kawat ini nanti akan memueh kalau panas dia berpijar nanti kalau dia memueh ini nanti kawat ini akan kendor ngeluntung nggak karu-karuan maka dari itu kita harus pakai per ini jadi dia nanti kalau dia kendor per ini juga ngikuti eh arah kendornya kawat ini nanti kawat nikelin ini tetap lurus Hai coba kita praktekan nanti kawat ini nanti akan membahar anda akan nyala merah kita tunggu beberapa saat nggak sampai semenit nah ini sudah kelihatan merah mulai merah ini sudah mulai hangat sudah mulai hangat nah ini sudah merah Hai nggak kelihatan dah ya kita tunggu beberapa saat hai 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 koin indah berpijar dan merah ya kelihatan kan ya itu panas sekali ini nanti kalau terkena Hai apa akrilik akan meleleh kita lepas dulu bentar ini balik ke per tadi indah ya ini per saya beli beli di toko alat-alat yang dual mesin diesel atau mungkin di superpat sepeda montar per apalah pertarikan untuk apalah yang penting bisa ditarik tariknya enggak berat-berat ya ringan-ringan aja itu belinya kalau bingung itu berda apa dari mana ya beli di toko superpat sepeda montar kalau ditanya pernya apa ya pokoknya per tarik itu yang bisa tarik bilang gitu aja kalau kadang eh di toko superpat montar ditanya per yang bagian apa nanti ini saya beli di toko alat-alat diesel bilang beli per tarik oke kita mulai dah ayo untuk melekuk ini sebelumnya sudah saya garis dada garisnya yuk kita mulai dah kita tancapkan ini kuto positifnya ya tunggu sesaat nah dia langsung membara ya kelihatan dah ya merah ini mau merah nah kita tinggal numpangan aja kalian tadi sudah ada garisnya kita tembangin aja kita tekan bagian ini tengah biasanya bagian tengah nih eh agak mumbul gitu ya biar rata panasnya kita buka terus sambil kita cek apa sudah terasa ampuh apa belum ini anget ya ntar kita tunggu terus nasi belum ini ya sudah mulai empuk enggak jadi butuh beberapa saat ini tergantung tebal tipisnya akrilik juga kalau empuknya ini eh setelah itu eh kita tekun dah nah kita tekuk ini sudah saya siapkan tempat penekuknya udah kan ini sudah mulai nekuk ditahan dulu udah kan ini sudah mulai nekuk ditahan dulu hai 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 kau ini aja ya kita pakai untuk ikunya kita anda sampai dingin di tiupi biar cepat dingin juga nggak papa ini saya pakai siku ya untuk pembimbing agar tekuannya juga menjadi siku hasilnya ya sudah mulai dingin sudah mulai kaku lagi ya kita lepas ya ini sudah mulai kaku lagi nah sudah selesai nah nah jadi itu udah cara menekruk akrilik semoga eh bermanfaat bagi anda anda semua yuk terima kasih dadah terju bermanfaat temen bermanfaat tg bermanfaat tg tg